Hai semua Assalamualaikum di video kali ini aku akan bikin martabak telur ala abang-abang pinggir jalan ini rasanya enak banget cara bikinnya simple kulitnya sangat renyah bagi kalian yang pemula mau jualan martabak telur ini pasti langsung bisa dijamin laris manis bagi yang beli pasti suka ini itu rasanya emang benar-benar seenak itu pokoknya udah mirip banget sama penjual martabak yang profesional itu ya Oke langsung aja yuk kita ke resep dan cara pembuatannya untuk bahan kulitnya ini udah aku siapkan tepung terigu minyak air garam penyedap dan juga telur untuk telurnya ini aku hanya memakai putih telurnya aja ya selanjutnya siapkan wadah yang lebih besar lalu masukkan tepung terigu sebanyak 150 gram lalu tambahkan garam dan juga penyedap rasa masing-masing sekitar seperempat sendok teh diaduk sampai tercampur merata kalau udah rata tambahkan minyak sayur sebanyak dua setengah sendok makan nah minyaknya udah masuk kemudian ini aku aduk sebentar kemudian aku akan tambahkan putih telur dari satu butir telur ya jadi ini aku ambil putih telurnya aja jangan lupa telurnya dicuci terlebih dahulu ya supaya bersih karena ini aku langsung dari cangkangnya gitu ya kemudian yang terakhir tuangkan air sedikit demi sedikit untuk airnya aku memakai sebanyak 50 ml nah ini aku mengaduknya diganti menggunakan tangan ya supaya lebih mudah jangan lupa tangannya dicuci dulu sampai bersih kalau udah ini langsung aja diaduk-aduk seperti ini ya nah ini tuangkan lagi airnya secara perlahan ya sedikit demi sedikit aja jangan sampai adonannya itu terlalu lembek karena nanti kalau misalkan adonannya terlalu lembek bakal mudah robek jadi harus pas ya takarannya nah ini udah kalis udah selesai sekarang aku akan bagi-bagi adonannya akan aku pindahkan dulu adonannya ke alas kerja oke ini udah di alas kerja kemudian aku akan bagi menjadi 4 bagian kalau misalkan kalian mau bikin martabaknya lebih besar boleh dibagi hanya menjadi 2 bagian ya tapi kali ini aku akan bagi menjadi 4 bagian supaya nanti martabaknya gak terlalu besar ya jadi pas gitu porsi makannya dan ini gak aku timbang ya jadi aku kira-kira aja kalau misalkan mau buat jualan boleh ditimbang ya supaya nanti besarnya sama rata kemudian ini aku akan bulatkan dulu nah caranya seperti ini aja ya lalu di rounding oke ini udah selesai semuanya aku bulatkan kemudian aku akan taruh di dalam mangkuk cari mangkuk yang pas dan juga jangan terlalu besar ya karena nanti akan disiram menggunakan minyak jadi sampai terendam gitu adonannya kalau misalkan mangkuknya terlalu besar nanti minyaknya juga bakal terlalu banyak ya nah ini udah aku tata ini gak bakal lengket ya tenang aja kemudian aku siram menggunakan minyak sampai adonannya ini terendam jadi jangan sampai adonannya itu gak terendam minyak semuanya ya karena nanti adonannya yang gak kena minyak itu bakalan kering diamkan adonan minimal 1 jam lebih lama lebih bagus ya lanjut aku bikin isianya untuk isianya ini ada daun bawang untuk daun bawangnya segini banyak aku beli 5.000 rupiah nah ini udah dapet banyak banget ya dan ini aku juga udah siapkan ayam untuk ayamnya aku memakai 150 gram lalu ada bawang bombay bawang putih dan juga bawang merah untuk daun bawangnya aku sisikan dulu ini aku akan bikin isian ayam cincang untuk isian ayam cincangnya ini akan aku masak dulu ya nah ini aku akan potong-potong dulu untuk bawang putih dan juga bawang merah aku iris seperti ini aku cincang aja untuk ayamnya ini bisa diganti menggunakan daging sapi ya jadi menggunakan daging sapi cincang gitu itu bakal jadi enak banget dan pastinya martabak telurnya nanti bakalan jadi gurih banget ya karena kita menggunakan daging sapi tapi menurut aku menggunakan daging ayam juga rasanya itu udah enak banget ya bawang putih udah, bawang merah udah lanjut untuk bawang bombaynya aku akan iris kotak-kotak kecil nah ini untuk bawang bombaynya juga jangan di skip ya karena ini yang bakalan nambah rasa juga di martabak telurnya lanjut cincang ayamnya ini ayamnya udah aku rebus ya kalau misalkan gak mau direbus dulu ayamnya juga gak apa-apa berhubung tadi aku masak ayam jadi sekalian aja aku rebus nah ini aku akan cincang aja ya untuk ayamnya jadi aku potong kecil-kecil supaya nanti mudah tercampur dengan telurnya oke aku skip aja ini udah selesai untuk ayamnya udah aku cincang semuanya dan untuk perbawangnya juga udah kemudian aku akan iris-iris daun bawangnya untuk daun bawangnya diiris-iris seperti biasa aja ya jadi ini aku akan siap-siapkan dulu untuk isianya supaya nanti kalau misalkan kulitnya udah jadi isianya itu udah siap untuk kita gunakan untuk daun bawangnya juga aku banyakin ya karena aku suka martabak telur yang banyak daun bawangnya jadi ini aku beli 5.000 rupiah dapetnya sebanyak ini ini aku cincang semuanya ya oke ini aku akan masukkan dulu ke dalam wadah nah ini dia udah selesai semuanya aku potong-potong selanjutnya aku akan tumis untuk ayam cincangnya panaskan sedikit minyak lalu tumis bawang merah dan juga bawang putihnya terlebih dahulu ya sampai wangi kalau udah wangi ini selanjutnya masukkan bawang bombay tumis kembali sampai bawang bombaynya layu ya kalau udah layu dan baunya udah harum banget selanjutnya masukkan ayam cincang diaduk-aduk kemudian jangan lupa ya ditambahkan air supaya tidak gosong dan nanti bumbunya itu bakalan meresap sempurna ke dalam ayamnya ini memberi airnya kira-kira aja ya sekarang aku akan bumbuin ayamnya ini ada bahan penting yang harus pakai ya jadi nanti rasanya itu mirip banget yaitu ada bubuk kari untuk bubuk karinya aku memakai 1 sendok teh dan ini aku lagi suka pakai bumbu goyong gitu ya jadi kemarin itu aku bikin goyong dan rasanya enak itu bumbunya jadi aku campurkan aja ternyata ini rasanya juga enak banget ya pas aku pakai untuk martabak telur ini by the way ngomongin goyong kalian udah pernah belum nih nonton video aku yang bikin goyong kalau belum nanti aku akan cantumkan ya linknya di kolom deskripsi itu rasanya juga gak kalah enak sama martabak telur ini loh oke lanjut lagi ke video ini udah aku tambahkan garam dan juga MSG dan juga penyedap rasa ya kemudian diaduk-aduk kembali sampai tercampur rata nah ini udah wangi banget ya baunya dan jangan lupa tambahkan kecap ya ini juga penting supaya nanti rasanya juga makin sedap nah ini aduk kembali sampai mateng sampai benar-benar bumbunya ini meresap ke dalam ayam dan tidak terlalu banyak airnya ya nah ini udah pas ya rasanya udah enak dan jangan terlalu asin ya untuk masak ayamnya ini ini udah mateng udah selesai lanjut sebelum bikin martabak telurnya aku akan bikin kuah cukonya ada bawang putih 2 siung udah aku geprek lalu ada 50 gram gula merah dan ditambah dengan asam ini semuanya aku masak aku rebus menggunakan 300 ml air kalau misalkan kalian gak pengen bikin kuah cukonya juga gak apa-apa ya tapi kalau aku itu rasanya kurang kalau misalkan bikin martabak telur gak ada kuah cukonya jadi ini aku tambahkan aja ya untuk bumbu kuah cukonya supaya kalian tahu juga resep kuah cukonya ini lalu ini aku tambahkan garam sekitar 1 per 4 sendok teh dan juga 2 sendok makan kecap manis nah ini tinggal diaduk-aduk aja tunggu sampai gula merahnya larut dan airnya itu mendidih ya jadi nanti tidak bau langu dari bawang putihnya setelah diaduk-aduk lama seperti ini sampai gulanya larut dan airnya udah mendidih ini tunggu sampai 5 menit kemudian dimatikan api lalu disaring ya nah sekarang tahap bikin martabak telurnya ini aku racik dulu ya untuk isiannya ini aku pakai daun bawangnya lumayan banyak ya nah ini kira-kira aja sesuai selera banyaknya kemudian tambahkan isian ayam kari ini beneran rasanya enak banget yakin deh kalian kalau misalkan cobain gak bakalan mau beli lagi martabak di pinggir jalan mending bikin aja ya kan nah ini aku tambahkan telur untuk 1 butir telur ini kurang ya jadi aku pakai 2 telur kalau mau hasilnya lebih tebal dan juga lebih kakal bisa menggunakan telur bebek ya kali ini aku gak punya stok telur bebek jadi yaudah aku pakai telur ayam aja oke ini udah jadi untuk isiannya kemudian ini aku akan ambil ini udah aku diamkan selama 3 jam ya kurang lebih karena tadi aku sambi-sambi dan juga bikin isiannya dulu ini udah lentur banget kulitnya itu udah elastis banget ya untuk adonannya tinggal ditekan-tekan aja dan ini aku menggunakan bantuan rolling pin ya supaya lebih mudah lagi dan juga lebih cepat lebar untuk rolling pinnya aku kasih minyak supaya tidak lengket sebenarnya ini adonannya gak lengket sih cuman takutnya itu nempel aja ya dan ngerolnya ini jangan terlalu ditekan supaya nanti hasilnya sama rata jadi gak tipis sebelah gitu ya nah ini aku lanjut menggunakan tangan dan juga rolling pin di bolak-balik itu supaya hasilnya maksimal kalau misalkan yang udah profesional hanya menggunakan tangan aja itu udah cepat banget ya nah ini bisa kalian lihat kulitnya itu beneran lentur banget jadi aku pipihkan sampai transparan seperti ini pun tidak robek beneran sangat mudah sekali dibikin buat yang pemula seperti aku ini ini cocok banget ya hasilnya pun sangat memuaskan nah ini udah selesai selanjutnya kita pindahkan ke atas wajan ini udah aku siapkan ya sebelumnya dan aku taruh seperti ini aja kemudian tuangkan isianya untuk apinya aku menggunakan api kecil dulu ya ini sangat kecil supaya nanti kulitnya itu tidak gosong duluan ketika kita menuangkan adonannya nah ini sambil diratakan seperti ini kemudian ini cepat-cepat kita lipat ya supaya nanti telurnya itu tidak meleber kemana-mana hati-hati karena ini pinggirannya lumayan panas juga ya wajannya jadi jangan sampai terkena wajan nah ini tinggal dilipat aja dilakukan dengan cara cepat supaya nanti tidak kering duluan dan tidak mengeras ya untuk kulitnya jadi masih mudah gitu untuk dilipat seperti ini oke skip aja ini udah selesai aku siram-siram atasnya ya jadi disiram-siram juga atasnya tadi kelamaan ya videonya jadi aku skip kemudian balik martabaknya dengan cara perlahan nah ini aku berdirikan ya supaya pinggirannya juga ikut kering nah ini cantik banget ya warnanya dan juga teksturnya itu benar-benar renyah banget bisa kalian lihat sendiri ya kulitnya itu gak keras sama sekali justru kalau misalkan agak tebalan dikit itu kerasa ya kulitnya jadi tebal gitu kriuk-kriuk nah ini udah jadi ya martabak telurnya spesial banget ini aku tiriskan dulu supaya minyaknya turun oke lanjut ini aku akan potong-potong ya martabaknya aku udah siapkan talenan gitu nah ini kulitnya kriuk-kriuk banget ya teman-teman kita tinggal potong aja sesuai selera atau mau mengikuti abang-abang pinggir jalan yang jualan gitu juga boleh banget nah ini aku potong-potong kotak ya seperti yang dijual di pinggir jalan kalian ngilar gak sih liat martabak ini aku tuh ngilar banget ya pas lagi edit video ini rasanya itu pengen makan lagi nah ini dia martabak telurnya udah jadi ya teman-teman ini rasanya beneran enak banget kalian wajib coba ya resep ini dimakan barangan kuah cuco seperti ini dan juga cabai rawit hijau itu rasanya udah cocok banget enak banget oke sekian dulu ya teman-teman video aku kali ini semoga bermanfaat maaf jika ada salah-salah kata terima kasih yang udah nonton video aku sejauh ini jangan lupa ya dukung channel aku dengan cara like komen dan subscribe-nya karena tanpa dukungan kalian channel aku ini tidak ada apa-apanya jadi mohon bantuanya ya teman-teman semoga video-video aku juga bermanfaat dan aku tambah semangat lagi buat bikin video-video baru selanjutnya oke sekian dulu sampai jumpa di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya